Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Smart Channel Oh iya, sebelum kamu nonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen untuk support channel ini Selamat menonton Gempa bumi, menung erupsi, tsunami Mendengarnya saja sudah bikin kita merinding Namun bencana alam seperti itu bisa menimpa siapa saja Termaksud kita tidak soal di mana kita berada Kita tidak pernah mengharapkan itu terjadi Namun dengan cukup persiapan, banyak yang berhasil selamat dari bencana alam ini Nah Smart Channel sudah merangkum hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan Untuk terus menyelamatkan diri dari bencana alam Jadi teman-teman, stay tune terus ya Nah teman-teman, ketika gempa terjadi, jangan panik Segera cari cara untuk menyelamatkan diri Apa saja yang bisa kita lakukan Yang pertama, persiapan Sebelum gempa terjadi, jangan lupa persiapkan survival kit atau perlengkapan keselamatan dalam satu tas Letakkan di tempat yang mudah diambil sewaktu-waktu Apa saja isinya Air menu untuk 3 hari Kotak P3K Dokumen penting Senter Pakaian Selimut Dan handuk Yang kedua, berlindung di tempat aman Ketika kita masih berada dalam bangunan dan tidak bisa keluar Meringkuk dan berlindung di sudut perabot yang kuat seperti meja kayu atau di pintu Mengapa meja kayu dan mengapa pintu? Karena terbukti, meja kayu mampu menahan berat bertonton dibanding logam Jangan meringkuk di bawahnya, namun di sampingnya Karena itulah sudut yang paling kuat Sedangkan pintu, perangkat pintu dan penumpang pintu dibangun cukup kuat untuk menahan berat bangunan di atas dan sekitarnya Disitulah tempat yang aman jika kita terlanjur terjebak di ruangan Oh iya, jangan lupa mencari benda-benda ya yang bisa menahan kepala kita Untuk menghindari benturan atau bahan bangunan yang bisa jatuh menimpa kepala kita Ketika berada di luar Ketika kita berhasil keluar dari bangunan atau rumah Jauhi tiang-tiang atau tanda-tanda papan iklan yang tergantung yang suatu saat bisa terjatuh menimpa kita Ketika berada di pantai Ketika kita ada di pantai Apalagi kita lihat air mulai surut Segeralah berlari secepatnya ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindar dari tsunami susulan Nah, jadi itu teman-teman beberapa saran yang bisa kita lakukan di saat gempa terjadi Diskusikan dengan anggota keluarga cara yang paling mudah untuk menyelamatkan diri Jika ada yang kurang dari saran ini Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton video kami Kalau kamu suka, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen ya Sampai ketemu di edisi Smart Channel Terima kasih sudah menonton video kami 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 Terima kasih sudah menonton video kami